Pasien demam berdara di Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Di rumah sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat tercatat pasien DPD mencapai 46 orang. Dikabarkan seorang pasien meninggal dunia di rumah sakit ini setelah sempat mendapat perawatan medis. Pemerintah setempat hingga saat ini belum menaikkan status DPD sebagai kejadian luar biasa. Sebanyak 798 kasus demam berdara di Sumatera Barat ditangani rumah sakit setempat. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun lalu. Tercatat 4 dari kota Padang dan 1 dari kota Bukit Tinggi meninggal akibat DPD. Hingga saat ini pemerintah setempat belum menetapkan status kejadian luar biasa mengingat angka tersebut masih belum sebanding tingkat jumlah penduduk. Meningkatnya kasus demam berdara di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mendapat tanggapan serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali. Tercatat sebanyak 92 orang dirawat di rumah sakit umum daerah setempat. Dua orang nyatakan meninggal dunia akibat demam berdara ini. Wakil Ketua DPRD Morowali, Haji Silahuddin Karim bersama anggota DPRD lainnya melakukan sidak ke rumah sakit umum daerah Morowali. Dalam sidaknya Wakil Ketua DPRD meminta rumah sakit agar pasien yang berada di lorong rumah sakit harus segera dipindahkan. Berbeda dengan wilayah lainnya, di rumah sakit umum daerah Dr. Sudirman Mangun Sumarso, Kabupaten Morowali, Jawa Tengah, sekitar 25 pasien yang terjangkit demam berdarah dirawat. Menurut Agus Tarto, Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Sudirman Mangun Sumarso, jumlah pasien DBD pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun lalu. Pihak DINKAS tempat telah mengantisipasi maraknya kasus demam berdarah dengan melakukan pengasapan atau fogging di jumlah daerah endemis penyakit demam berdarah. Tim TV One mengabarkan.